MANTAN ARIL NOAH Ia adalah seorang aktris, model, penyanyi, pembawa acara dan pebisnis. Luna Maya terjun ke dunia hiburan pertama kali menjadi seorang model. Dan langkah awalnya adalah ketika ia menjadi bintang video klik grup Benap pada lagu yang berjudul Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu pada tahun 2000. Kemudian Luna Maya terjun ke dunia seni peran pada tahun 2004. Peran pertamanya adalah sebagai figuran pada film 30 hari mencari cinta. Setelah itu, ia kembali muncul dan berperan dalam film Brownies pada tahun 2005. Namanya semakin melambung di dunia hiburan Indonesia. Setelah ia berperan dalam film yang berjudul Cinta Silver. Setelah itu, Luna kembali berakting dalam film yang berjudul Ruang. Akting Luna Maya mendapatkan sejumlah apresiasi dan masuk ke dalam nominasi di ajang penghargaan film nasional, yang salah satunya adalah Festival Film Indonesia. Selain film layar lebar, Luna Maya juga sukses di dunia sinetron dan memintangi beberapa iklan ternama. Berbagai prestasi yang diraih oleh Luna Maya membuat ia dipilih sebagai salah satu wakil untuk membawa obor di ajang Olimpiade 2008. Tak berhenti hanya dunia peran dan model saja tapi Luna Maya juga terjun ke dunia tarik suara salah satunya dengan menyumbangkan suaranya dalam lagu tema Euro 2008 berjudul play, bersama Dewi Sandra dan Sandra Dewi. Setelah kolaborasinya sukses, Luna Maya kembali melakukan kolaborasi, yakni dengan Dede, yang merupakan vokalis band di Gaudau. Mereka berkolaborasi dan menyanyikan lagu berjudul suara Ku Berharap, yang biaran semen ulang dalam versi yang berbeda yaitu mengarah ke genre musik dan do. Kolaborasi ini juga cukup banyak mendapatkan respon positif dari para penggemar. Lagu Suara Ku Berharap ini menjadi soundtrack untuk film Luna Maya yang berjudul dan datang kembang. Luna Maya kemudian melebarkan tayap di bidang penyutradaraan dengan menyutradarai sebuah film pendek berjudul Suci and the City dan menggarap single videoclip yang dinyanyikan oleh Dea Ananda dengan judul Kau Tak Setia. Luna Maya juga bertindak sebagai produser untuk album terbarunya dan andil dalam pembuatan videoclip dari sebuah grup musik bernama Malka. Pada bulan April tahun 2010, Luna Maya ditetapkan oleh Indonesia Sobis Insider sebagai juara 1 Highest Fight TV Star 2009 dan juara 3 Highest Fight Actress 2009. Dan saat itu juga menjadi momen pertama kalinya bekerja sama dengan Ariel Noah dalam iklan Lux Versi Couple, yang saat itu adalah kekasihnya. Pada bulan November di tahun yang sama, Luna Maya tampil sebagai bintang tamu di mini konser Cinta Silver yang dinyanyikan oleh Glenn Fredlin. Dan ternyata mini konser ini memang khusus didedikasikan untuk Luna Maya dan sutradara Erwin Arnada. Pada konser Cinta Silver tersebut, Luna Maya juga tampil dan membacakan sebuah fungsi cinta. Dan akhirnya Luna Maya pun mulai merambah ke dunia hosting. Itu terbukti saat bulan November tahun 2020, Luna Maya ditungguh menjadi host dan yuri utama dari acara reality dan kompetisi modeling Indonesia Next Top Model yang ditayangkan oleh NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.